HOTMAN PARIS SHOW HOTMAN PARIS SHOW Kembali lagi di HOTMAN PARIS SHOW Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol kita korek-korek lagi Anggi Yacen tentang hubungannya dengan Vicky Prasetyo Kita masuk dulu di segmen SKJ Salam Kopi Johnny Kopi Johnny Ada yang spesial di SKJ pada malam hari ini Karena yang kami hadirkan Masyarakat yang ingin melapor dan juga berkonsultasi hukum Dengan Pak Bos Hotman Paris Hutapea Adalah istri dari komedian yang kita semua juga kenal Dan malam ini adalah eksklusif Untuk pertama kalinya di televisi Kami akan membahas kasus ini Langsung saja kita undang ini dia Mbak Putri Mayang Istri dari Bopak Castello Ya di studio sudah hadir Mbak Putri Mayang Yang adalah istri dari komedian Bopak Castello Dan juga ibu adek Mustafa Yang adalah mertua dari Bopak Castello Atau ibu dari Mbak Putri Mayang Bisa dijelaskan Mbak Putri Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya Ada kasus apa sebenarnya? Coba selalu Bopak Castello itu sekarang dulunya Pelawak Di mana? Biar pemirsa tahu Di Pelawak Di Pelawak atau apa? Pelawak Di mana selama ini? Di Putra Di jodoh wasiat bapak Di mana? Jodoh wasiat bapak Pelawaknya JKS Dan kamu adalah istrinya yang sah? Sah Nikah kapan? Nikah 2011 2011 Pacaran berapa lama? Lama deh 2009 2008 2008 Pacaran nikah 2011 Dipindah resmi dan kawin secara hukum agama Iya hukum agama Dan juga hukum negara Nah kawinnya 2000 berapa? 2011 Dan anak ada berapa? Anak satu Sekarang usianya Bulan Juni Masalah sekarang? Masalahnya apa sama dia sekarang? Masalahnya Udah lima tahun Dia ngasih anak aku Lima tahun? Lima tahun Oke Sesudah nikah Kalian tinggal di rumah berapa lama? Cuman berapa bulan gitu Sesudah berapa bulan Kau langsung ditinggal? Nggak ditinggal Aku ke rumah orang tua aku Kenapa? Ke rumah orang tua aku Karena disana aku nggak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa? Iya karena disana dia Di suatu tempat gitu kan Apa? Di suatu tempat yang Pedalaman Di bangkatnya Dia pergi terus gitu Kalian tinggal dimana Sesudah nikah? Di Bogor Di pedalaman? Kau bilang di pedalaman? Di pedalaman di Bogor Di kampung Kayak di dalam dusun gitu Dan selama itu dia Bekerja? Melawak gitu? Jarang sih Jadi sejak nikah dia itu Dia kemana aja? Suiting ya Suiting Cuman nggak banyak kayak sekarang Oke Kamu sering ditinggal gitu? Ditinggal Oke bisa aja ditinggal Tapi begitu ketemukan Mesrah nggak? Ya mesrah karena ada anak Apa? Karena ada anak Bukan Secara hubungan batinnya masih oke Berapa lama kau sama dia Hubungan batinnya Masih mesrah di rumah? Kehidupan ranjang terutama Kehidupan suami istri Sebagai suami istri Empat bulan Empat bulan Bulan kelima sudah nggak? Sudah nggak Kenapa? Karena ya apa ya Aku tinggal sama orang tua Ya kalau sama orang tua Dia tinggal dia datang Iya orang tua Orang tua angkatnya dia Oke terus? Di sana Terus dia pergi terus Pergi tinggalin aku Karena aku kan Posisinya kan aku punya anak kecil Oke oke Jadi sejak bulan kelima Kau udah ditinggal? Iya bulan kelima Katanya pernah sampai kuga cerai? Iya yang gugat Dari bopaknya Karena apa digugat? Digugat karena mungkin Udah bisa dipertahankan Gitu kan Oke Kamu berarti dia sudah nggak cinta sama kamu? Iya Kenapa kau bertahan? Kenapa kau nggak gugat cerai balik? Ya karena kan dia baru gugatnya pas aku muncul di media Pertanyaan saya Pertanyaan saya Berarti kan disimpulkan dia sama sekali sudah tidak sayang sama kamu Kenapa kau masih menunggu? Kenapa bukan kau yang gugat cerai? Nggak sebelumnya aku udah nyari dia Apa? Udah cari sebopak gitu Sudah apa? Udah nyari dia Ya nyari Tapi kan dia nggak mau Iya Maksud aku gimana statusnya gitu kan Iya Sekarang kan udah praktis Dia nggak mau Udah pergi segian lama Kenapa kau tidak gugat Atau kau memang tidak mampu mencari laki-laki lain Jadi kau tetap mengharapkan kedatangan dia Pak Nggak ada yang mengharap Aku tidak mengharap Pertanyaannya kenapa kau tidak gugat cerai atau cari laki lain nikah lagi? Ya karena apa ya Karena biaya cerai juga kan gugatnya itu Aku juga belum ini Posisinya aku juga belum kerja kan waktu itu Jadi karena keadaan ekonomi? Iya Nah aku berusaha mau ngomong baik-baik sama bopaknya Gimana gitu Status kita apa Udah Karena kan posisinya aku punya anak gitu Apa dilanjutin Apa udah sampai sini gitu Terus terakhir Ini kan udah 5 tahun Iya Terakhir apa? Ada kontak sama dia? Terakhir pas 5 tahun itu Dia datang Ngapain? Ke rumahnya Rayain anaknya ulang tahun Terus? Anaknya waktu umur 3 tahun Itu oke terus Tahun berapa itu? Tahun 2014 Oke udah 4 tahun dari sekarang? Iya Itu terakhir kamu ketemu? Terakhir Sejak itu 4 tahun sudah hilang? Nggak pernah ketemu lagi? Anak kan mau sekolah Sekolah disekolahin sama dia Setelah itu Berapa bulan kemudian Dia menghilang lagi gitu Nggak kasih nafkah Nggak aku lagi Artinya Artinya Ini Iyu bisa simpulkan Bapaknya Dia sudah nggak mau sama kamu Iya Sudah nggak mau Terus sekarang Mau apa? Mau aku sih Cuman dia Kasih nafkah Anaknya gitu Yang sekarang sama aku Kenapa kau tidak gugat Oke Nah kita lanjutkan dulu Karena saat ini Kita sudah terhubung Dengan Bapak Castello Halo Saat ini tim kreatif Sedang mencoba menghubungi Bapak Castello Dan baru saja Teleponnya terputus Dan kami berusaha menghubungi lagi Kenapa kamu Kamu tahu tepat syuting dia di mana? Tau Kenapa kau ke sana Bawa anakmu ke sana? Ya pernah Aku ke salah satu Tempat dia bekerja tuh Terus Aku mau etiketnya baik gitu kan Terus? Ya Dia nggak Nggak mau perlakuin aku Aku mau anak Nggak mau perlakuin Dia nggak mau lah jelanya Terus sama anak? Dia pergi gitu aja kabur Tahu aku dateng Bawa anaknya Mama aku dateng Kek sana Pengen bicara baik-baik Pertanyaan saya begini Kalau sudah Pasti dia nggak mau sama kamu Mau-mau apa sekarang? Mau aku cuman Dia tanggung jawab Anaknya gitu aja Oke Intinya bahwa Dia menghindar terus Dia sudah tidak mau lagi Bahkan anaknya pun Tidak dibiayai Kalau kamu terus-terusan Begini hanya menunggu Nggak ada gunanya Hanya ada dua pilihan Bagi kamu Guga perdata Guga di pengadilan agama Nafkah Ya Sekaligus juga Guga cerai Ya tentu itu biaya Atau yaudah Kamu lupakan dia Cari suami lain Yang baik-baik Kenapa harus lemah begini Kalau dia udah nggak mau Jadi Mau mu sekarang apa? Mbak Putri bisa ngomong ke kamera? Apa harapan Mbak Putri? Apa kemaluan Mbak Putri? Baik-baik aja Itu punya anak Aku pengen Perlakuan Bapak ke anaknya tuh Sama kayak anak yang sekarang Mbak Putri Ibu semangat ya Semoga masalah ini cepat selesai Apapun yang akan terjadi nanti Kita doakan yang terbaik Semoga Bang Bapak juga nonton Episode yang sekarang Bapak Bapak juga nonton Di televisi Dan semoga terkentuk pintu hatinya Untuk kembali Dan saya adalah Laki-laki yang paling benci Sama laki-laki yang menelantarkan anak Bekas istri ada Tapi bekas anak tidak ada Kepada laki-laki Jangan melakukan itu lagi Sintailah anak-anak Terima kasih Mbak Putri Terima kasih juga Ibu Ade Memirsa jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Kita akan masuk pada segmen Tanya Hotman Tetap di Hotman Paris Show Saya akan coba hubungan kita lanjut Dalam dua minggu ini Saya sudah selesai acara ini Oh my god Saya tidak ragu-ragu bersaing Dengan Vicky Frasetya Terima kasih